Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Firhan, trading analis dari Didimek Di sini saya akan menjelaskan cara mengidentifikasi area supply and demand pada market Untuk mendapatkan low risk, high reward, dan high probability pada saat trading Salah satu caranya kita harus menentukan dulu area supply and demand yang kuat pada market Nah bagaimana sih cara menentukan atau mengidentifikasi area supply and demand yang kuat pada market Yuk kita langsung ke chartnya aja Oke, poin pertama adalah kita harus tahu dulu arah trend atau arah harganya itu mau kemana Intro Di sini pada market XAU USD, time frame H4 bisa kita lihat kecenderungan arah trendnya adalah bullish Dan kita bisa ambil celah buy-nya Oke, poin kedua Tandai area supply and demand-nya Untuk menjadi patokan pada saat nanti kita entry Caranya adalah Lihat area mana yang terjadi banyaknya rejection Nah Oke, setelah kita tandai poin ketiga Nah poin ketiganya adalah ketika harga sudah membreak out area harga tersebut Atau area harga yang sudah tadi kita tandai Ini Kemudian Harga balik lagi ke area yang sudah kita tandai tadi Kita bisa ambil buy pada saat terjadi pemantulan di area harga yang sudah kita tandai tadi Nah, seperti ini Nah, mungkin itu cara simple untuk mengidentifikasi area supply and demand yang cukup kuat Pada saat nanti kita trading Happy trading and salam cuan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!